Halo Boboers, ketemu lagi di channel BoboCantik.com Channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling Mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kolinet Ikutin perjalanan bocan melalui youtube, instagram, dan juga tiktok bobo cantik Biar gak ketinggalan info-info seru seputar traveling Kembali ke Bali bareng bocan Kali ini kita mau jalan-jalan ke Bali Dan mau nginep virtual di salah satu hotel mewah Yang ada di kawasan Nusa 2 Nah ini tuh hotel yang sangat ramah anak banget Boboers Dan cocok kalo Boboers tuh mau liburan keluarga sama anak-anak ke Bali Ini hotelnya recommended Ya walaupun libur lebaran udah lewat Tapi namanya liburan keluarga itu kan tetep penting ya Apalagi sekarang liburan bisa kapan aja kalo pake shop bag Karena dapet promo terbaik plus cash bag juga Nginep kali ini juga bisa dibilang gratis Soalnya bocan nginep dari hasil cairin cash bag Di shop bag Boboers bisa nabung cash bag setiap abis transaksi belanja online Di berbagai toko dan e-commerce yang ada di dalam shop bag Termasuk saat beli tiket liburan dan pesan hotel juga Dan ini tuh pilihan e-commerce nya banyak banget Termasuk e-commerce travel kayak tiket.com dan lain-lain Caranya juga gampang Boboers cuma tinggal buka aplikasi shop bag Lakukan transaksi terus udah tinggal booking seperti biasa Nanti cash bagnya otomatis masuk ke akun Boboers Nih liat saldo cash bag yang udah bocan kumpulin Dan ini saldo yang udah bocan cairin ke rekening bank Pengen juga penasaran caranya gimana? Nanti bocan jelasin ya Pokoknya belanja online apa aja dan dimana aja untung lewat shop bag Dan sekarang kita udah sampe di area The Westin Nusa 2 Bali nih Boboers Ini ada dua kali portal terus ada security check Ini ada abang-abang ojol Abang ojolnya karena gak bisa masuk sampe ke lobby Boboers Dia cuma bisa masuk di pintu depan sini Jadi kalo misalnya nanti Boboers mau pesen makan Atau mau ngirim barang segala macem Boboers harus jalan sampe ke depan tadi Lumayan sih dari lobby karena ini area hotelnya tuh luas banget Nah kita udah sampe di area drop offnya di sebelah sini Ini ada security check lagi Terus jadi pengamanannya strict banget ya Karena si The Westin ini grupnya Marriott Bonvoy juga Jadi keamanannya emang seperti ini Selalu ada bagasi scanner gitu Kayak di Seraton dan di hotel grup lainnya Dan ini area lobbynya megah banget Walaupun nuansanya tetep pake unsur tradisional Tapi gak mengurangi nilai kemegahannya Dan di tengah sini Boboers bisa liat Kursi-kursinya keliatan modern dan mewah banget Nah ini Bocon udah selesai check in Terus kita dapet tumbler nih Dapet hadiah tumbler Mungkin karena Bocon ambil kamar yang family suite kali ya Jadi dapet bonus gitu Dan kita langsung menuju ke kamarnya Hotelnya ini luas banget Jadi dari lobby ke kamar tuh jalannya lumayan Lumayan jauh Boboers Tapi enaknya kamar Bocon ini posisinya deket sama pantai Dan untuk bangunan hotelnya sendiri itu gak terlalu tinggi Cuma sekitar 3 atau 4 atau 5 lantai gitu deh Boboers Dan Bocon tuh ada di lantai tengah Jadi gak yang tinggi-tinggi banget Terus ini lorongnya Nah keliatannya ini hotelnya kayak hotel legend gitu loh Gak enak mau ngomong old Tapi ya Boboers bisa nilai Ini hotelnya emang udah cukup lama Tapi dari servis Dari kenyamanan tenang Hotelnya masih tetep bagus Dan kita udah sampe nih Ini adalah tipe family suite-nya Jadi ada 3 ruangan terpisah Kamarnya tuh luas banget Nah di sebelah sini ini area living room Tadi depan pintu itu langsung dining room Terus fasilitas di kamarnya juga enak banget Karena kan ruangannya gede dan dipisah-pisah gitu Jadi kita kalo mau makan gak perlu berantakin di satu ruangan Nah kalo disini living roomnya ada televisi Terus disampingnya ini kayak ada mini bar gitu Jadi mejanya tuh panjang Kita bisa bikin minuman disini Ada take off listrik Kopi dan segala macem Itu mini barnya juga diisi Nah kalo yang ini powder room Ini toilet Ada wastafel sama toilet doang sih Bukan kamar mandi Dan kita lanjut ke kamar tidurnya Bobo Wars Jadi kalo untuk kamar tidurnya itu Bochan dapet 2 ranjang double bed Kalo disatuin tuh gede banget Ngelebihin king size ukurannya Tapi ini agak susahnya tuh ini karena di tengah tuh ada lampu Ada colokannya Terus linen, bantal semuanya halus, empuk Bantalnya juga banyak Bobo Wars tuh Ada gulingnya juga Nah kita beralih ke area klosetnya Disini tuh ada tempat naro barang, lemari Ada bathrobe nya juga Terus di tengah sini ada bathrobe Dan di depannya ada wastafel Amnities nya juga lengkap banget Bobo Wars Ini walaupun dia pake brand The Westin gitu ya Amnities nya Tapi wanginya enak Masih worth it buat dibawa pulang Amnities nya Dan di ujung ini ada toilet Terus di sampingnya ada shower Ini pastinya lengkap ya Sama water heater Dan amnities nya disediain ekstra Nah ini area tengah di dining room Jadi dining room ini pas banget Kalo kita buka pintu kamar Langsung dining room ini Dan ini ada tambahan compliment cake Sama ini wangian gitu Jadi bisa taruh di bantal Katanya bisa bikin tidur lebih nyenyak Terus ini ada sanitary kit juga Isinya masker sama hand sanitizer Dan Bochen dapet map nya juga Karena hotel nya tuh emang luas banget tuh Segede gini Jadi biar kita gak nyasar Ini lobby di sebelah sini Kolam berenangnya tuh juga gede Ada beberapa pool gitu deh Dan sekarang kita liat balkonnya ya Balkonnya menghadap ke kolam berenang Gak keliatan pantai sih Kayaknya kalo tipe hotel nya gak ada yang Menghadap ke pantai deh Atau Bochen kurang tau Mungkin ada tipe lainnya Tapi kalo kabar Bochen dia menghadapnya Cuma ke pool sini doang Sama taman-taman Dan kita lanjut eksplor fasilitas lainnya Kita mau liat-liat kolam berenang di bawah sana Dan ini hotel nya banyak banget Activity kit buat anak-anak Jadi seru kalo misalnya kita tuh nginep disini bareng sama crew chills Nah kita liat tamannya juga Tamannya tertata rapih cantik Dan cuaca Bali kan panas banget ya Tapi keliatan cakep kalo ada bunga-bunga kertas kayak gini tuh Nah ini area poolnya Poolnya luas banget Dan kalo berenang di area Di hotel area Bali kayaknya gak perlu takut kedinginan ya Karena airnya udah kena matahari seharian Jadi airnya anget Terus juga tuh tadi ada Ada gawang-gawang Kalo misalnya Bobbers mau Water sport Nah disebelah sini ada water slide nya juga Terus juga ada pool bar Cuma pool bar nya lagi tutup deh kayaknya Nah ini ada ala-ala gua nya juga Bobbers Enak banget Pokoknya berenangnya tuh kita Bebas mau di area mana aja Dan gak perlu takut dempet-dempetan Kayak ikan asin Karena area poolnya luas banget Dan kedalamannya juga variatif Ini ada yang sampe 1,8 meter Haduh gak sanggup berenangnya sedalem itu Nah kalo yang disebelah sana tuh pantainya Terus ini ya juga ada sepedaan Bobbers bisa sewa sepeda eh Sepedanya gratis Bobbers bisa pinjem sepeda Terus juga ini nanti malem Katanya ada movie night Terus ada tenis Banyak deh aktivitasnya Itu untuk dewasa ya Terus ini kalo misalnya anak-anak Mau jajan popcorn Atau jajan ice cream Mereka juga bisa beli disini Nah kalo area pantainya Katanya kan pantainya gak boleh Gak boleh diprivatisasi sama hotel ya Jadi tetep masih ada pedagang-pedagangnya Bobbers Dan pedagangnya tuh kadang agak sedikit maksa sih Mungkin yang ganggu itu doang sedikit Karena ya kalo kita menunjukin minat mau beli Mereka tuh langsung dateng Dan kadang ada agak yang sedikit maksa gitu Dan sekarang kita mau ke kids club Ini kita tekan bel Karena yang jaganya di dalam di kunci gitu Dan ini kids clubnya fasilitasnya juga lengkap banget Permainannya banyak Ada yang arena outdoor, indoor Sampai di dalam tuh ada ruang tidur Jadi kita tuh bisa nitipin Bener-bener nitipin baby disini tuh Ada ranjang bayinya juga Terus Staffnya tuh Khususnya staff yang jaga kids clubnya ya Itu sangat laten banget Dan ramah-ramah sama anak-anak Mereka bisa main Macem-macem permainan Untuk berbagai usia Mulai dari yang berbunyi-bunyi Sampai yang bertekstur kayak pasir Ada trampolin Seru deh pokoknya kids clubnya Nah ini kita mau Nanti ada aktivitas bikin kue sama bikin layangan Tapi itu ada jadwal-jadwalnya Jadi Bobers nanti pantengin aja jadwalnya Tuh nanti Jangan dateng telat Biar bisa kebagian Maksudnya biar gak ketinggalan Nah kalau ini Ada activity kids Bikin apa nih Kayak bikin gelang-gelang gitu Eh layangan Tuh seru banget kan Ini pertama kalinya Si kakak main layangan Dan layangannya tuh yang dibuat sendiri Ya anak kecil gak mungkin bisa buat sih ya Bobers At least dia tuh ngewarnain Terus sama nempelin buntutnya gitu loh Tuh seru banget Bener-bener tempat yang cocok Buat liburan sama anak-anak Dan main layangan di pantai Itu kan kayak sempurna ya Soalnya anginnya banyak Tuh seru banget Ini pengalaman pertama nih Dan sorenya Kita bisa lanjut main-main di pantai Kalau pantai di sekitar Nusa 2 tuh emang seperti ini Bobers Emang banyak Rumput-rumput lautnya Tapi gak cuma rumput Soalnya ada biota laut Yang bisa di Berburu juga Bisa diburu juga Kayak ada kepiting Kayak ada ikan-ikan kecil gitu Jadi anak bojan tuh gak geli gitu Dia malah seneng gak ngeliat Nyari-nyari hewan kayak gini nih Dan nanti bikin kolam Jadi mereka bikin akuarium tuh Ada bintang laut Nyari ikan ditangkep Terus dibikin sendiri Dikolam Seru sih Kayak bikin akuarium sendiri gitu Beneran ini Seru Kalau misalnya Bobers tuh Mau ajak liburan sama Kru Chills deh Dan kebacaran Waktunya santai aja Sambil jagain si adik Main pasir Tuh Ini suasana sore harinya Kita gak dapet sunset Karena emang gak menghadap ke barat ya Tapi bisa tetap beraktivitas Dengan sangat fun disini Abis main ke pantai Bisa main berenang Bojan pas banget Nginap dua malam disini Jadi Enak nikmatin fasilitasnya Gak keburu-buru gitu Nah ini nanti kayak ada api unggun juga Dan malam harinya Suasananya seperti ini Ini lobby pas malam Tetap cantik Kalau mau pesen makan Harus ke depan tadi Kayaknya sama bojan udah ngambil ojol sih Nah ini malamnya ada movie night Tuh kita bisa nonton film disini Terus ada bangku-bangku yang Kayak beanbag gitu Jadi nyaman sambil nonton Bisa sambil jagain popcorn juga Jadi ini bioskop outdoor seru deh Dan Suasana malam hari Di area hotelnya seperti ini Kalau kamarnya Nah kayak gini nih Penerangannya oke Sedikit masukan doang sih Kayaknya tv-nya perlu di update deh Karena sekarang tuh tv-nya udah canggih-canggih ya Mungkin tv-nya udah perlu di update tuh Dan hari ini kita mau sarapan Nah ini restorannya Restorannya tuh terbuka gini bobor Jadi sirkulasi udaranya bagus Dan untuk menu-nya Menu-nya pilihannya cukup banyak ya Standar hotel bintang 5-nya sih dapet Terus pelayanan dari staffnya juga dapet Karena dia langsung nawarin Mau kopi atau teh Terus untuk jus-nya itu fresh jus Dan ini menu-nya Bocan Bocan kayaknya kehilangan footage Makanan yang pas di restorannya Tapi langsung liat yang di meja aja ya Bobor sini menu-nya Ada nasi goreng Ada nasi jingo Terus juga ada mie ayam Pilihan menu-nya banyak banget deh Dan habis sarapan Kita activity tickets lagi Ini kita mau bikin Bikin cookies Tuh Bikin cookies Ini buat ada ukurannya sih Jadi dipisah dari umur segini Sampai segini Bikin ini Dari umur segini Sampai segini Kegiatannya beda lagi Karena gak bisa disatuin kan Nah sini cookiesnya Pas udah jadi Jadi dinamain Savein Hasil bikinannya yang mana Nah ini bikinan si kakak nih Enak sih bobor Cookiesnya Seru Tadi udah main layangan Terus sekarang bikin cookies Dan sesuai janji bocan Kali ini bocan mau kasih tau Tutorial cara pake shoppack Pertama Buat bobor Yang belum punya aplikasinya Bisa download dulu Di link yang ada di deskripsi Lalu masukin kode ini nih SBBOCAN Buat dapetin cashback 20 ribu gratis Wajib hari ini ya Kalo udah download Bobors tinggal bikin akun Terus langsung ke menu Merchant pilihan Dan pilih travel Dan pilih deh e-commerce Yang jadi favorit Contohnya Bobors bisa beli tiket Kereta, pesawat Atau hotel Di ticket.com Terus bisa dapet cashback Nah nanti muncul tuh Keterangan cashback Yang bisa didapet Bobors tinggal pilih Continue to app Terus pesen tiket Atau hotelnya Seperti biasa Dan cashback Akan langsung masuk Ke akun shopback Bobors Bochan sih selalu Pake shopback Apalagi kalo pas Transaksinya gede Jadi makin gede Juga cashbacknya Cashbacknya bisa Dicairing jadi pulsa Atau uang cash Dengan minimum penarikan 25 ribu Untuk ditarik ke pulsa Dan 50 ribu Untuk ditarik ke uang cash Cashback akan langsung Masuk ke akun Shopback Bobors Jadi cuma modal Aplikasi shopback Tiap belanja Dapetin cashback Yang bisa dicairin Ke uang tunai Daftar hari ini Dapet saldo cashback 20 ribu Yuk ambil cashbacknya Sekarang Jangan lupa Masukin kode ini Untuk dapetin cashback 20 ribu gratis Langsung aja Klik link yang ada Di deskripsi Nah ini suasana Pagi harinya Kalo sore tuh Kemarin pantainya Surut kan Kalo pagi pantainya Pasang seperti ini Bagus ya Jadi kita main airnya Gak perlu sampe Ke tengah-tengah Disini udah dapet Airnya Dan sekian review The Westin Resort Nusa 2 dari Bocan Semoga bisa Nambah referensi baru Buat Bobors Yang mau liburan Ke Bali Bareng keluarga Atau Bisa juga nih Jadi hiburan Buat Bobors Yang belum bisa liburan Terima kasih udah nonton Dadah